selamat menikmati atau akan memberi tahu untuk kalian cara upload video dari hp yang benar itu lewat aplikasi chrome atau lewat browser ya, tapi seperti biasa sebelum lanjut pastikan kalian subscribe dan juga tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan seputar tutorial youtube selanjutnya oke langsung saja jika kita sudah punya video yang akan kita upload, kita langsung masuk ke youtube dan kita menuju ke channel kita channel yang akan kita upload videonya oke dan seperti biasa saya sarankan sebelum kalian upload video kalian sudah siapkan judulnya terlebih dahulu ya ini judul yang mengandung kata kunci agar nanti video kalian banyak yang nonton nah jika kalian sudah mempersiapkan judul judul yang sudah ada kata kuncinya atau judul dari pilihan yang sudah kalian seleksi itu kalian langsung pilih ini ya tanda panah ke atas ini kita klik dan pastikan juga kalian sudah mempersiapkan judulnya ya nanti kita sudah mempersiapkan judul dan juga deskripsinya setelah itu kita pilih file pilih video yang ingin kita unggah ya contohnya saya ingin upload video yang ini ya coba kita pilih send nah kita tunggu nah disini video langsung akan diproses dan disini langsung kita masukkan judulnya pastikan kalian sudah mempersiapkan judulnya terlebih dahulu ya saya akan memberi judul video ini contoh ya ini akan saya contohkan ke kalian semua dan saya contohkan ini misalkan kalian mengupload video soal cara menambah subscriber ya seperti itu nah disini jika kalian sudah mengetikan judul cara menambah subscriber ya oke saya akan contohkan cara menambah subscriber nah seperti ini kalian bisa tambahkan kata-kata di belakang disini yang memicu agar orang itu penasaran dan mau klik saya akan mencontohkan misalnya seperti ini nah seperti ini ya terus di bagian bawah sini kalian ketikkan deskripsinya yang sama ya awalnya yang sama seperti judul seperti ini ini kita coba salin saja ya kita langsung salin kita salin terus kita tempelkan disini di awal deskripsi ya karena youtube sudah beberapa kali mengatakan usahakan yang paling penting itu kita taruh di awal deskripsi nah cara mudahnya seperti ini aja cara menambah subscriber seperti ini nah ini kita ketikkan di awal deskripsi kita nah setelah itu kalian bisa menambahkan kata-kata yang lainnya disini ya kita bisa nah seperti ini langsung kita tambahkan kata-kata yang lainnya jika kalian sudah paham disini di awal deskripsi ini intinya kalian jika buat judul video disini itu di awal deskripsi kalian tempelkan yang sama jadi setelah kalian membuat judul kalian copy terus kalian pastekan atau kalian tempelkan di awal deskripsi nah setelah itu kalian tambahkan lagi beberapa kata ya intinya yang masih relevan dengan judul ya dengan isi video setelah itu kalian bisa pindah ke bawah lagi dan tuliskan hashtag kita bisa tuliskan seperti nah contohnya seperti ini ya subscriber ya kita kan lagi membahas subscriber setelah kalian mengetikan judul dan juga deskripsi pastikan juga kalian juga sudah memiliki thumbnail jadi sebelum kalian upload video itu kalian sudah memiliki judul memiliki thumbnail ya agar disini langsung kita bisa menambahkannya saya akan contohkan ini hanya contoh saja ya seperti ini nah ini sudah nah jadi kalian sudah siapkan dulu thumbnailnya di awal setelah itu kalian langsung pilih playlist jika kalian punya playlist kita bisa tambahkan ke playlist dan jika kalian tidak punya saya sarankan sekali untuk membuat playlist karena ini sangat penting dan setelah itu kalian pilih video ini dibuat untuk anak-anak atau tidak ya seperti itu settingan saya terus kita pilih ke selanjutnya nah disini kita pilih tag ya peraturan youtube terbaru ini kita tidak perlu menambahkan tag terlalu panjang karena tag itu perannya tidak penting maksudnya tidak penting hanya untuk mengoreksi jika dari video kita atau dari metadata kita itu ada yang salah penulisannya disini kita bisa jelaskan dan dari awal kita membahas subscriber ya menambah subscriber kita hanya cukup mengetikan menambah subscriber gitu saja kalau tidak kita tuliskan subscriber seperti ini saja ya untuk lebih mudahnya kita ketikkan subscriber kita ketikkan subscriber seperti itu terus selanjutnya youtuber pemula seperti itu nah seperti ini saja karena intinya kita buat video ini untuk youtuber pemula dan membahas soal subscriber ya ini tidak perlu banyak-banyak langsung kita enter nah jika sudah langsung kita turun disini ada bahasa video dan juga sertifikasi tag kita pilih konten ini tidak ditayangkan di Amerika ya seperti ini seperti ini langsung kita turun lagi setelah semuanya dikira sudah langsung kita cek ke berikutnya ya nah jika channel kalian sudah dimonetisasi atau sudah jadi program partner youtube ini ada pilihan monetisasi video kalian tinggal pilih saja monetisasi aktif seperti itu ya nah kita pilih aktif terus kita pilih selesai nah jika sudah langsung kita berikutnya pilih berikutnya tapi jika kalian belum dimonetisasi ini tidak akan muncul ya nah disini langsung kita suruh memilih kesesuaikan kesesuaian iklan kita centang terus kita kirim rating disini dan selanjutnya langsung kita pilih ke fitur selanjutnya ke elemen video kalian juga bisa menambahkan kartu dan juga layar akhir ini juga sangat penting sekali ini sangat penting karena bisa mempromosikan video kita yang lain ya nah disini coba kita tambahkan kartu kita bisa memilih video playlist dan juga channel kita yang lain atau channel orang lain dan juga link disini saya akan mencontohkan video saja ya nah seperti ini langsung kita klik jika sudah langsung kita ke selanjutnya nah disini juga ada layar akhir silahkan kalian tambahkan dengan cara yang sama dan juga tambahkan subtitle jika diperlukan jika tidak langsung kita pilih ke berikutnya nah disini jika kalian sudah merasa cukup sudah merasa jelas dari awal detail kita sudah membuat judul mengisi deskripsi dan juga tag terus menambahkan thumbnail langsung kalian pilih ke selanjutnya untuk monetisasi disini monetisasi jika channel kalian sudah dimonetisasi jika belum nanti setelah detail langsung ke elemen video jika sudah mengisi elemen video dari layar akhir dan juga kartu langsung kita ke selanjutnya untuk pemeriksaan ini juga dari video kira-kira ada hak ciptanya atau ada klaim yang lainnya ini jika kalian re-uploader jika tidak langsung kita pilih ke visibilitas visibilitas jika kalian merasa sudah lengkap dan sudah mantep sudah jelas langsung kita publikasikan disini kita pilih publik disini dan jika kalian mau menjadwalkan kalian bisa pilih di jadwalkan disini kalian akan upload video itu kapan tinggal tentukan waktunya saja oke dari yang pertama kita siapkan dulu judul dan juga thumbnail sebelum kalian upload video yang nomor 2 langsung kita upload videonya terus kita masukkan judulnya dan juga deskripsinya seperti tadi bisa kalian cermati ya di awal deskripsi harus sama persis seperti judul ini saran saya karena saya sudah banyak sekali melihat dari youtuber-youtuber yang lainnya di awal deskripsi mereka mencantumkan nama judul ini di awal deskripsi karena ini akan membantu video semakin relevan terus selanjutnya di bagian disini kita pilihkan thumbnail dan juga playlist terus dari kolom selanjutnya kita masukkan tag tag itu intinya pembahasan yang paling penting di video kita disini kita membahas subscriber untuk youtuber pemula seperti itu kalian tuliskan seperti itu saja seperti saya tadi disini setelah itu kita kembali ke visibilitas jika semuanya sudah lengkap kalian bisa selesaikan untuk dipublikasikan atau dijadwalkan atau kita bisa menyimpannya terlebih dahulu untuk dijadwalkan nanti oke mungkin cukup sejelas jika kalian belum jelas bisa kalian komentar saya akan menjawabnya dan yang perlu kalian ingat itu pastikan sebelum upload kalian siapkan dulu kata kunci untuk judul siapkan thumbnail dan juga kalian uploadnya lewat browser ini jika memakai handphone seperti saya ini oke mungkin cukup jelas video kali ini semoga bermanfaat jika kalian kurang jelas bisa komentar jangan lupa kalian subscribe untuk terus mengikuti update video terbaru selanjutnya terima kasih